Hai materi pelajaran positif bus dan negatif bus atau pulsa positif dan pulsa negatif nah pertama saya buka dulu project yang sudah ada dengan menekan icon kuning ini Open klik kiri saya buka project nama saya misbah kita akan oke rambut terbuka projectnya saya saya buka simulation nya di icon ini gambar kubu kita buka nah disini masih kosong tekan icon kertas putih untuk membuka CPU sudah terbuka sudah terbuka kita run programmable supaya bisa diprogram kemudian view kan view di atasnya always on top supaya tidak terganggu oleh program yang lain Hai setelah itu kita download dari sentralnya ini dari simatik stationnya kita download stationnya ini kita download ke PLC ya semuanya masuk ya kita jawab saja kalau mau supaya tidak muncul-muncul lagi kita klik disini nah setelah kita klik disini klik disini dan display this message again artinya tidak perlu ditambahkan lagi kapan-kapan kita tekan yes hanya berapa saatnya oke saja download sedang berjalan setelah selesai download memory sudah berjalan dengan baik kita cari bagian programming blog blog ini kita klik kiri keluar keluar program program yang ada kita akan membuat project bahwa kita akan membuat project bahwa function baru insert dari ruangan ini kita klik kanan kemudian insert function kita tulis saja namanya PN plus oke ini kalau misalnya biasa programnya berbeda kita pilih saja misalnya kita memakai program statement list STL ladder LAD atau function block FPD oke kita pilih ladder saja function 5 sudah dibuat kita buka saja kita klik pada garisnya di network 1 kita buka bit logic nah disini ada NP juga bawa juga next post itu sama saja sekarang kita pakai yang B dulu kita isi disini normal open terus kemudian kita kasih B kemudian disini outputnya kita isi inputnya I0.0 ini disi memory M terserah kita M6 boleh M10 boleh misalnya M60 disini outputnya outputnya bisa langsung ke output boleh bisa langsung M2 juga boleh jadi kalau ini outputnya ya ini masih ada masih ada simbol disini start in on kita tekan push maka model AC bergerak kita coba dulu kita download download kemudian di kacamata ini agak lama tadi ya ya kita kacamata tapi disini belum tampil karena OP1 nya belum memanggil kita buka disini kita OP1 dibuka diganti fungsinnya yang memanggil diganti bisa saya hapus kemudian dicari fungsin yang kita tujuh yaitu fungsin 5 klik double klik di sini nah oke setelah itu kita download OP1 yes tekan yes kembali ke window fc5 nah fc5 sudah bisa dimonitor kita coba kalau kita tekan on op nah disini ini tidak tidak tampil bahwasanya disini ada sinyal on disini sebenarnya disini sudah ada on cuma cepat sekali untuk bisa melihat disini bahwa disini sudah terjadi on dengan maka output harus kita ganti jenisnya yaitu dengan jenis set nah jadi disini nanti dia ditangkap semacam set itu semacam menangkap pulsa nah ini koilnya koil yang set bukan koil biasa kalau koil biasa dia tidak bisa melihat apakah terjadi output atau tidak karena sangat cepatnya nah ini pindah kesini oke kita ulangi lagi inputnya kita on kan begitu kita on nah disini langsung ditangkap oleh motor satu atau key kosong-kosong padahal inputnya disini biru kelihatan tidak on tapi sebenarnya ada sebuah pulsa ada sebuah pulsa yang muncul disini pada waktu di on kan ini pada waktu di off kan dia tidak ada pulsa ini kalau mematikan ini kita paksakan dari outputnya saja kita matikan nah kita ulangi lagi pada waktu untuk on dia langsung menyalakan output jadi terdapat satu pulsa menghasilkan satu pulsa off dia tidak ada action apa-apa nah bagaimana dengan pulsa negatif nah kalau pulsa negatif kita membuat lagi rangkaian yang sama ya ya di sini sudah saya double klik tadi kemudian kita set lagi untuk in output yang lain misalnya inputnya saya beri 0.1 atau kesama saja atau kesama sama m 0 nya jangan jangan sama nanti bingung misalnya m 7.0 misalnya yang di sini outputnya juga tidak boleh sama sudah selesai kita buat kita down lagi kita kecamata lagi ini kadang masuk ke program utama kita kembali ke ladder status oke bisa mulai kita monitoring untuk yang kedua kalau tadi yang pertama ditekan on langsung dia on nah di sini untuk yang kedua pada waktu on dia tidak ada action apa-apa tapi dia actionnya kalau off begitu di off kan di sini dia mau menghidupkan outputnya nah itulah jadi posit pay ini menghasilkan pulsa waktu perubahan dari 0 ke 1 sedangkan n ini menghasilkan pulsa sebaliknya dari 1 ke 0 ya mungkin saya carikan di sini gambar saya apakah masih ada nah di sini ada pn push oke nah ini gambarannya seperti ini kalau kita beri sinyal mau apakah dia sinyalnya sebentar atau lama kalau pulsa dia merespon pada waktu naiknya pada waktu up nah pada waktu naik dia set nah kalau n dia merespon pada waktu turun nah 1 ke 0 oke sinyal ini inputnya dia di respon pada waktu pada waktu P sedangkan n pada waktu turun nah untuk outputnya maka dia hidup pada waktu naik ini hidup pada waktu turun kalau matikan matinya ini karena tadi dipaksa ya resetnya secara paksa tadi ya demikian cara kerja dari positif dan negatif pos PULS